Intro Sebanyak 5 orang yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMP Negeri 10 Batam telah ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka dalam kasus pungli PPDB SMPN 10 Batam ini diungkap oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki pada saat gelar perkara di Polresta Barelang Jumat 20 Juli 2018. Menurut Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki, pengungkapan kasus ini berawal dari diamankannya staf admin TU bersama guru honorer. Setelah dilakukan pemeriksaan, merembet pada Baharudin dengan dilanjutkan penggeledahan di rumahnya Sabtu 14 Juli 2018. Pengungkapan kasus ini, ada 5 tersangka yang bisa diamankan atas nama inisial M, yang kedua atas nama RR, inisial RR, yang ketiga inisial BR, yang keempat atas nama inisial AE dan atas nama RH. Dengan pasal yang kita terapkan, yaitu pasal 12 huruf E, junto pasal 55 KUAP. Dengan ancaman, pasal 12 tadi adalah minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Hengki menambahkan, pada saat penggeledahan polisi berhasil mengamankan uang tunai sejumlah 274 juta rupiah, serta beberapa dokumen dan bukti pembayaran. Atas perbuatannya, kelima tersangka ini dijerat dengan pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 2001 dengan ancaman 20 tahun penjara. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.